Kegiatan Komisi Pemberantasan Korupsi terangkum dalam KPK 24 Jam. KPK kembali menegaskan pentingnya melakukan pencegahan korupsi, khususnya melalui pengendalian gratifikasi terkait Hari Raya, Keagamaan, atau Perayaan Hari Besar lainnya. Hal ini dituangkan dalam Surat Imbauan KPK No. 1636 tentang imbauan terkait Surat Edaran Pencegahan dan Pengendalian Gratifikasi di Hari Raya. KPK mengingatkan para penyelenggaran negara dan pegawai negeri untuk menolak gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, khususnya terkait Perayaan Hari Raya Idul Fitri tahun 2024. Permintaan dana dan atau hadiah sebagai THR atau dengan sebutan lain oleh pegawai negeri atau penyelenggaran negara baik secara individu maupun atas nama institusi merupakan perbuatan yang dilarang sebab dapat menimbulkan konflik kepentingan, bertentangan dengan peraturan dan kode etik, serta memiliki risiko sanksi pidana. KPK juga mengimbau kepada pimpinan kementerian atau lembaga atau pemerintah daerah dan BUMN atau BUMD agar melarang penggunaan fasilitas dinas untuk kepentingan pribadi. Fasilitas dinas seharusnya hanya digunakan untuk kepentingan terkait kedinasan. Direktur Pendaftaran dan Pemeriksaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaran Negara atau PPLHKPN-KPK merinci sejauh mana tingkat kepatuhan pelaporan LHKPN periode tahun 2023 menjelang batas akhir pelaporan yakni pada tanggal 31 Maret tahun 2024. Menurutnya, hingga Kamis, tanggal 28 Maret tepatnya pukul 14.00 waktu Indonesia Barat data pelaporan LHKPN menunjukkan masih ada beberapa penyelenggaran negara atau wajib lapor, PN atau WL yang belum menyampaikan pelaporannya bahkan, legislatif di tingkat pusat masih rendah tingkat pelaporannya. LHKPN sendiri merupakan bentuk akuntabilitas bagi PN atau WL dalam mempertanggungjawabkan kepemilikan Harta Kekayaan secara terbuka. Masyarakat juga bisa ikut tur serta mengawasi fluktuatif kekayaan PNWL ini. Jika dirasa ada yang tidak wajar masyarakat bisa langsung melaporkan kepada KPK dengan menyertakan bukti terkait. Terlebih, pelaporan LHKPN kini sudah bisa dilakukan kapan saja dan di mana saja karena dapat dilakukan secara online melalui laman elhkpn.kpk.go.id Demikian kegiatan Komisi Pemeratasan Korupsi pada pekan keempat di bulan Maret tahun 2024 yang terangkum dalam KPK 24 Jam. Dapatkan informasi selengkapnya melalui website kpk.go.id Salam Anti Korupsi Terima kasih telah menonton!